Banten, Tanah Perawanan Atas Ketidak Odilan Pada masa kolonial, darah syuhadat mengalir meresapi tanah di ujung barat pulau Jawa ini. Kisah para patriot yang memilih mati syahid daripada tunduk pada kolonialisme Belanda sudah melekat di hati mereka bahwa orang Banten Utara terkenal fanatik dalam hal agama bersifat agresif dan bersemangat memberontak dari cengkraman tangan Belanda. Ingatlah Sultan Ageng Tirta Yasa yang mengangkat goloknya melawan monopoli VOC apa haknya kongsi dagang Hindia Timur tiba-tiba memblokada Banten. Mengatur dengan siapa kerajaan Banten harus berdagang. Banten yang dipimpin sang Sultan adalah kerajaan besar. Mereka bahkan mengirimkan duta besar dan diakui kerajaan Inggris. Sultan Ageng Tirta Yasa bertekad menjadikan kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar dan terkuat. Belanda ketakutan jika ambisi Sultan terwujud. Sultan Ageng dan para ulama menggelorakan perang stabil, perang jihad melawan penjajah kaum kafir. Peperangan ini cukup merupakan Belanda. Mereka membentuk pasukan yang terdiri dari berbagai suku bangsa untuk melawan rakyat Banten. Ingatlah juga Geger Cilgon 1888 saat petani rakyat Banten mengangkat senjata melawan kesewenang-unangan Belanda dan para birokrat ribumi. Inilah bukti rakyat Banten tak pernah tunduk pada kesewenang-unangan dan nasibanya kisah heroik pembelak kaum tertindas dari tanah Banten. Namun kini tak ada lagi kisah kepahlawanan di Banten. Tak ada lagi dongeng sang kesatria pembelak kaum tertindas di tanah yang dahulu diperjuangkan darah para pejuang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!